Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bertemu lagi dengan saya Emma Julmatu Sariyah Calon Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara Berikut saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak Apa saja sih nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Guru Penggerak? Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Guru Penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid 2. Kolaboratif 3. Inovatif 4. Mandiri 5. Reflektif Bagaimana sih kegiatan yang dapat menggambarkan nilai-nilai Guru Penggerak setelah saya menjalani peran sebagai Guru Penggerak selama 3 tahun? Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid Untuk dapat menerapkan nilai tersebut, saya melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid Pembelajaran tersebut saya wujudkan dengan menganalisis karakteristik anak untuk menciptakan suasana yang nyaman dan pembelajaran yang menyenangkan Dengan tujuan yaitu untuk menumbuhkan minat siswa sehingga meningkatkan keaktifannya Dan juga untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kotret alam dan kotret zaman Berikut kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sesuai dengan nilai berpihak pada murid Nilai Guru Penggerak yang kedua yaitu kolaboratif Dalam melaksanakan peran saya sebagai Guru Penggerak, saya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak Seperti dengan warga sekolah, orang tua atau wali murid, dan lingkungan sekitar Setiap kolaborasi yang saya lakukan memiliki tujuan masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan program dari sekolah Berikut contoh kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yang sesuai dengan nilai kolaboratif Nilai Guru Penggerak yang ketiga yaitu inovatif Dalam menerapkan nilai inovatif, saya lakukan dengan menemukan atau memadukan sesuatu menjadi hal baru Yang mampu dikembangkan dalam pembelajaran yang lebih bermakna Berikut kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sesuai dengan nilai inovatif Nilai Guru Penggerak yang keempat adalah mandiri Nilai mandiri yang tampak dalam aktivitas saya yaitu Menyusun bencana pembelajaran dan membuat medianya Bersemangat mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi diri Serta secara mandiri melakukan aksi dan bertanggung jawab untuk memulai perubahan praktik baik dengan pembiasaan pada siswa Berikut contoh kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yang sesuai dengan nilai Guru Penggerak mandiri Nilai Guru Penggerak yang kelima yaitu reflektif Saya memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya untuk saya jadikan sebagai evaluasi pada diri saya Internalisasi dari nilai reflektif saya wujudkan dalam kegiatan refleksi setelah selesai pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya Saya juga meminta pada rekan guru untuk mengamati dan memberikan kritik serta saran pada pembelajaran yang sudah saya lakukan Untuk saya jadikan sebagai masukan dalam perbaikan pembelajaran selanjutnya Berikut contoh kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yang sesuai dengan nilai reflektif Sekian gambaran dari aktivitas saya setelah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun Sekian dan terima kasih Tergerak, bergerak, dan menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh